Halo sahabat tutorial, pada video tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial cara daftar Shopee Pie, oke langsung saja simak video tutorialnya nah pertama-tama kalian langsung saja masuk ke playstore untuk mendownload aplikasi yang bernama Shopee Partner oke, aplikasinya seperti ini, nah kalian langsung saja kalian download nah berhubung saya sudah mendownload, saya akan buka aplikasinya langsung, oke klik open nah ini sudah masuk ke aplikasi Shopee Partner nah kalian kalau mau mendaftar Shopee Pie, langsung saja kalian klik daftar sekarang oke, sudah seperti ini, kalian langsung saja isi-isi data kalian untuk merchant kalian yang mau didaftarin Shopee Pie nah disini kalian langsung saja klik data diri, pemilik usaha nama pemilik, nomor handphone, alamat email, jangan sampai lupa, jangan sampai salah dan nomor handphone-nya tipe usaha itu jadi kayak online atau toko offline misalkan saya akan isi toko offline nama toko atau perusahaan nah disini nama yang dimasukkan harus sama sesuai dengan usaha anda nah disini kalian masukkan sesuai sepanduk usaha kalian, jangan sampai salah karena kalau beda huruf atau beda kalimat nah karena kalau beda, nggak akan terverifikasi datanya jenis usaha, jangan sampai lupa disini saya akan pilih perorangan nah alamat kantor pusat, jangan sampai lupa disini langsung saja kalian masukkan alamat toko nggak disini kota apa, provinsinya juga diisi jangan sampai salah juga kode post-nya nah status kepemilikan merchant-nya franchise atau milik sendiri sesuai aja jumlah tokonya misalkan kalau tokonya baru satu ya satu berarti kalau udah ada cabangnya misalkan tiga kalian tulis tiga nah untuk foto toko ini misalkan saya akan berikan contoh misalkan foto ini saya akan upload nah disini bisa kalian lihat notifnya tadi notif yang tadi hanya mendukung unggahan dalam bentuk pdf dok, ya pokoknya intinya disini nggak bisa masuk format jpeg atau png nah disini kalian harus ubah dulu dari foto jpeg ke pdf atau dok nah caranya kalian gampang banget kalian langsung aja masuk aplikasi google chrome atau browser lain misalkan disini kalian klik aja jpeg to pdf oke seperti ini kalian klik aja yang paling atas sudah seperti ini kalian langsung aja masukkan filenya oke sebagai contoh saya akan masukkan foto tampak depannya misalkan saya akan masukkan foto toko ini oh iya teman teman ini tampak depannya ya bukan tampak belakangnya tampak depannya itu yang kelihatan yang kelihatan sepanduk dan usahanya jangan sampai salah lalu kalian klik down ini format dari jpeg ke pdf oke sudah seperti ini kalian klik aja mengubah oke sudah seperti ini kalian klik unduh file nanti akan otomatis foto yang tadi itu berubah menjadi pdf formatnya nah disini downloadnya sudah berhasil oke langsung aja masuk ke pendaftaran lagi nah bisa kalian lihat disini foto uploadnya saya akan coba misalkan saya akan upload foto yang tadi yang masih jpeg dia akan gagal seperti ini dia minta formatnya pdf saya akan contohkan yang tadi saya ubah pdf saya akan coba apakah berhasil oke format pdf yang habis di konversi tadi di google nah kalian bisa lihat disini sudah berhasil dimasukkan nah disini ada proses upload karena formatnya pdf makanya dia bisa oh iya disini maksimal kayaknya 1 mb atau 2 mb tadi saya file nya kisaran di ukuran 608kb berarti di bawah 1 mb berhasil nah ini sudah berhasil sudah sukses oke kalau kalian sudah berhasil masukkan foto toko tadi langsung aja kalian klik konfirmasi pendaftaran nah disini kalian ditanya dari mana mengetahui tentang pendaftaran online merchant shopify kalian isi aja terserah kalian misalkan saya dari hasil pencarian situs google oke misalkan saya sudah isi yang atas sudah benar lalu kalian klik centang dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh data dan dokumen yang terlampir dalam formulir ini adalah benar langsung aja klik centang saya bukan robot oke sudah seperti ini kalian klik kirim oke berhubung saya sudah mengisi waktu itu dan alhamdulillah berhasil langsung dibalas pakai email ini kan misalkan saya sudah berhasil kirim tadi karena ini tutorial makanya saya kosongin aja nah saya langsung dapat email sehari kemudian oke teman-teman bisa kalian lihat di aplikasi email disini saya sudah berhasil mengirim datanya dan dibalas sehari kemudian lalu dapat email seperti ini saya akan klik perdaftaran merchant Shopee Pie diri merchant semoga selalu dalam keadaan sehat terima kasih telah mendaftar usaha dan menjadi bagian dari mitra Shopee Pie nah disini ada keterang-keterangannya oke saya scroll ke bawah nah fungsinya email ini kalian disuruh untuk lampirin yang email ini minta nah berikut saya informasikan mengenai ketentuan merchant Shopee Pie nah disini harga kayak potongan gitu dana bisa masuk H plus setelah hari sekarang transaksi laporan harian akan dikirimin by email untuk melanjutkan proses pendaftaran mohon melengkapi data-data berikut nah kalian harus foto tampak depan outlet yang tadi foto KTP kalian foto halaman depan buku rekening from registrasi nah from ini kalian download aja disini yang di nomor 4 ini kalian download 5 PKS nah kalian download perjanjian kerjasama juga nah jangan lupa kalian form registrasi kalian isi PKS nya juga kerjasama kalian isi dan kalian juga harus cantumin nomor telepon dan email untuk pendaftaran akun merchant 7 lampirkan foto outlet nah foto outlet ini tampak belakang tampak depan nah dikirim harap harap dikirimkan seluruh dokumen diatas melalui email ini paling lambat 3 hari kerja jadi pas nerima email ini maksimal 3 hari kerja ya teman-teman terlampir formulir registrasi dan PKS yang perlu diisi dan ditandatangani basah jadi kalian harus tanda tangan lalu kalian scan hasil tanda tangan atau pengisian formulir yang tadi di download itu mohon dipastikan untuk nama pada nomor rekening harus sama dengan nama pada KTP jika formulir registrasi dan PKS sudah ditandatangani harap dikirim melalui jasa pengiriman JNE atau JNT atau TIKI dan lain-lain di alamat berikut nah kalian langsung aja kalian kirim hardcopy nya atau bentuk kertasnya di alamat ini Shopee Indonesia di Jalan Mega Kuningan Barat nah disini ada lampirannya nah disini ada note kuning jangan lupa kalian perhatikan sebelum dokumen asli form registrasi dan PKS dikirim harap di scan dahulu dan softcopy nya dikirim via email kami butuhkan hardcopy via courier dan softcopy via email saat melakukan pengiriman hardcopy harap cantumkan nama merchant outlet Anda beserta email terpater pada bagian depan map atau amplop dan setelah pendaftaran disetujui akan ada Shopee pie mengunjungi anda untuk memberikan stiker promo dan stiker barcode dan memastikan QR sudah aktif membantukan login aktifasi akun merchant Shopee pie memberikan training singkat mengenai Shopee pie oke tadi kan disuruh ngirim hardcopy dan softcopy via email nah disini saya akan kirim softcopy nya via email nah caption nya seperti ini aja nah saya akan kirim buku tabungan BCA form registrasi form ini tadi di download yang linknya di atas foto outlight foto tampak depannya KTP TKS nah disini kalian scan semua kalau kalian sudah scan semua format PDF jangan lupa oke langsung kalian kirim via email kalau sudah via email kalau sudah via email kalian juga harus kirim via kurir atau via hardcopy yang bisa kalian lihat disini nah ini ada ampel kuning kalian jangan lupa klik nama outlet kalian nama email nomer nah disini ada foto tampak depan ngukap seperti yang di email tadi di print buku tabungan KTP oke sudah seperti ini kalian kirim juga jangan lupa PKS dan perjanjian kontraknya jangan lupa untuk ditandatangani nah disitu juga ada contohnya kok nah disini kalian baca-baca juga nih sampai habis lalu kalian tanda tangan oke sekian tutorial video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk klik subscribe like jika kalian suka jika ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar di bawah video ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh